Pemirsa Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mendampingi Pangdam 2 Sriwijaya, Mejen TNI Hilman Hadi. Kunjungan kerja perdana ini ditujukan ke Desa Tenam, Kejamatan Muara Bulian pada Jumat 18 November 2022. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mendampingi kunjungan kerja Pangdam 2 Sriwijaya, Mejen TNI Hilman Hadi ke Desa Tenam, Kejamatan Muara Bulian pada Jumat 18 November 2022. Rombongan Mejen TNI Hilman Hadi tiba di Kabupaten Batanghari dengan menggunakan helikopter. Mejen TNI Hilman Hadi akan melakukan pembukaan secara resmi jalan yang menghubungkan tiga kejamatan, yakni Kejamatan Batin 24, Muara Tembesi, dan Muara Bulian. Jalan yang akan dibuka Mejen TNI Hilman Hadi ini mencapai panjang 44 km. Kunjungan kerja tersebut juga didampingi Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Kapolda Jambi Irjen Polrusdi Hartono, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto. Pangdam 2 Sriwijaya, Mejen TNI Hilman Hadi saat dikonfirmasi mengatakan bahwa dirinya sengaja melakukan peninjauan secara langsung Program Karya Bakti TNI Korem 043 Garuda Putih tahun 2022. Ini adalah rangkaian kegiatan karya bakti yang dikerjakan dalam hal ini kerjasama pemerintah daerah, TNI, dan seluruh Porkom Pimda membuat akses jalan. Itu sekitar 44 km. Dan kita berdiri di sini di km 15 dari 25 km tinggal 10 km yang ada di belakang. Kita melihat bahwa dari hasil paparan tadi, kita yakinkan di lapangan, tadi kita memang secara paparannya kita optimis. Nah setelah kita meninjau di lapangan, kita melihat lebih optimis lagi. Apalagi kalau kita bersama-sama tadi dalam perjalanan, dari konstruksi dan lain-lain, kita melihat luar biasa kemajuan dan bentuk konstruksi yang sudah dikerjakan. Jonny Firdaus, JAK TV, melaporkan oporkan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!